Saya udah duluan screenshot tadi. Ya, oke. Gak apa-apa. Oke, thank you. Udah diingatkan ya. Oke, nah jadi saya kalau mencari Android Studio di Linux itu gak jauh beda. Jadi, ganti aja mungkin di search Android Studio. Oke, saya ulang mulai dari ini ya. Dari installasi aja. Ini dia, download. Ya, di sini. Kita klik. Oke, nah jadi otomatis pilihannya ke Linux. Jadi, dia auto-detect OS kita. Kemarin waktu saya masuk ke website ini, saya dikasih Windows 64-bit kan begitu. Nah, jadi ini sekarang saya dikasih Linux 64-bit ya. Nah, jadi saya klik download. Nah, setelah saya klik download, inilah filenya nanti di folder download ya. Di folder download. Jadi, di Linux ini juga seperti standar Windows dan Apple biasa, ada folder home yang ada, home atau user yang ada desktop, dokumen, download, picture, music, dan lain-lain sama. Nah, itu nanti akan di folder download ya. Oke, nah jadi sementara saya sudah download dari OS Windows. Inilah filenya dalam extension target. Target ini seperti zip. Ya, seperti zip. Nah, jadi zip-nya persi Linux ya. Standar zip-nya Linux adalah target. Nah, itulah yang saya download dari website tadi. Nah, kemudian kalau saya double-klik untuk buka seperti WinRAR gitu, pakai Artif Manager atau WinRAR ya. WinRAR juga bisa buka target juga. Tunggu, lagi loading. Di sini saya menggunakan Ubuntu Linux ya. Di jalan-nya sudah ada folder Android Studio ya. Jadi, jangan nanti ekstrak menambah folder lagi. Jangan sampai menambah folder lagi. Oke, nah jadi ekstrak-nya di mana? Tidak seperti Windows. Bisa suka-suka kita di D, di C, program file gitu ya. Nah, sementara di versi Windows-nya dia harus install. Nah, ada juga versi yang Windows-nya kalau Anda download itu dalam bentuk zip ya. Harus di ekstrak. Nah, jadi kalau Windows dikasih yang portable. Versi portable, jadi tidak perlu di install. Nah, jadi Anda harus ekstrak ke folder home. Nah, folder home ini kalau di console atau terminal. Coba kita lihat ya. Saya ke terminal dulu sebentar. Oke, jadi di folder home ini ya. Jadi di folder home ini, dia ada nama user. Kebetulan nama user saya di sini. Waktu install, saya pakai nama saya. Jadi folder user. Folder home-nya adalah home folder kita. Jadi itulah tadi folder desktop download music public ya. Jadi kita letakkan di home nama user ya. Home nama user. Jadi folder home yang di sini langsung kita buka. Langsung kita buka dari sini tadi. Itu adalah home user zip daya. Ya, dari folder. Nah, jadi kita ke tempat tadi kita download. Atau sudah tersedia. Klik kanan. Ada fitur ekstrak juga ini. Ekstrak 2 ya. Jangan ekstrak here. Karena ini partisi Windows kebetulan. Jadi ini kebetulan ini partisi Windows. Tadi, coba ya. Ini partisi Windows 2 ini. Jadi makanya jangan ekstrak here. Nanti jadi partisi Windows menjadi masalah atau enggak file under studio ini. Jadi kita ekstrak 2. Ekstrak 2. Nah, ekstrak 2 kemana? Ekstrak 2 ke home aja. Di sini. Oke. Kemudian selek. Sorry. Ekstrak ke home. Di sini pula dia ya. Klik kanan. Ntar ekstrak 2. Di media di sini aja. Media. Kayaknya bukan. Sudah, enggak usah diambil pusing. Copy aja. Coba copy. Copy ke folder home. Paste. Lalu perikanan ekstrak here. Ditunggu. Jadi tidak pakai cara install ya. Ditunggu. Prosesnya enggak kelihatan ya. Biasanya dia ada kelihatan agak lama baru muncul. Nah, ini dia baru muncul. Foldernya. Nah, masih dalam proses ekstra atau belum. Mungkin boleh ALT tab dia. ALT tab sepertinya udah hilang. Sepertinya udah hilang. Nah, cara menjalankannya adalah. Mungkin kita lihat file-nya dulu. Buka under studio ini. Kita buka file-nya. Oke, seperti ini udah belum siap ekstra ini. Ini progresnya di sini rupanya. Iya, saya mencarik-tarik tadi. Saya mencarik-tarik progresnya di mana. Jadi progresnya di sini. Jadi OS yang berbeda, user interface-nya kebetulan juga berbeda. Oke, ditunggu. Proses ekstra ini ditunggu. Jadi memang nyamannya di folder home. Begitu saja dengan yang platform Apple ya. Mac OS ya. Bagi yang pakai Mac OS itu ekstra ini di folder home juga. Oke, sudah siap. Sudah siap ya. Nah, ini dia. Jadi saya kembali ke folder home. Saya ulangi. Jadi cara menjalankannya nanti harus dari folder home. Folder home. Android studio yang sudah di ekstra. Masuk lagi Android studio. Nah, cari folder bin. Cari folder bin. Lalu cari file setup.sh. Setup.sh. Mana dia? Studio. Studio.sh ya. Oke, jadi jalankannya nggak seperti Windows ya. Tinggal double-click aja ya. Nggak seperti Windows. Nggak jalan. Double-click nggak jalan. Ya. Oke. Nah, entah apa yang keluarnya ini ya. Nah, karena executable di Linux itu berupa file text biasanya. Ya, bukan berupa sebuah bahasa mesin biasanya seperti itu. Oke, jadi untuk itu menjalankannya dari mana? Jalankannya dari terminal. Dari terminal ya. Nah, kita kan ada di folder home ini ya. Nah, jadi saya harus ke CD. Ini maklum ya. Ini OS-nya Linux ya. Oke, jadi. Aduh, folder-nya panjang kali. Susah kali ketiknya. Oke, nggak apa-apa. Saya keluarkan aja dia. Jadi saya boleh cut ya. Nah, jadi Android studio folder ini saya cut. Saya keluarkan ke folder home-nya. Ya, disini aja. Folder home-nya saya keluarkan. Page. Ini saya nggak butuh lagi. Hapus aja. Delete. Nah, sekali lagi ya. Saya ke terminal. Oke. Boleh LS atau DIR. Kalau di Windows pakai DIR ya. Di Windows, DOS pakai DIR. Tapi DIR di sini juga jalan sih. Nah, cuma tidak berwarna-warni. Kalau di Linux dan platform Apple itu LS ya. Platform Apple dan Linux sama. LS. Karena Apple itu menggunakan kernel OS Linux ya. Sorry. Kernel OS Unix. Jadi, Apple dengan Linux itu seperti bersaudara sebenarnya ya. Oke, jadi. Ada folder Android studio ya. Jadi saya ke CD. Android studio. Enter. LS lagi. Ada folder BIN. Saya masuk ke folder BIN dulu. CD BIN. Oke. LS lagi. Nampak ada file studio. STA. Studio STA. Jadi, menjalankan program di terminal Linux tidak seperti di Windows. Anda tinggal dijalankan saja misalnya Studio EXE gitu ya. Enter. Nggak bisa. Ini beda OS. Jadi, tekan titik slash. Studio. Titik S.A. Titik slash. Studio. Titik S.A. Enter. Oke. Tadi saya lupa pakai tanda DUN ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau lupa pakai tanda DUN, artinya terminalnya menunggu aplikasi Android studio. Kalau saya menggunakan tanda DUN di akhir, ya itu saya, artinya terminal tidak akan menunggu aplikasi Android studio gitu ya. Oke, jadi import setting. Nanti saya tidak import setting. Oke-kan saja. Oke. Nah, jadi di Android studio, apa, emulator Android di Linux saya memang sedikit bermasalah, tapi tetap bisa jalan. Terakhir kali saya coba. Hanya saja saya perlu menghapus emulator, lalu membuat lagi setiap kali saya buka Android studio. Jadi, memang beberapa problem lah di Android studio seperti itu. Ini ditunggu, sedang loading ya. Nah, seperti biasa, setelah kita ekstrak, seperti kemarin pada saat Windows, kita setelah ekstrak, setelah install code, tetap ada beberapa hal yang minta di download ya. Oke, jadi ini saya pilih content ya. content ya. Oke, ini welcome ya. Oke, jadi kotlin mungkin saya nggak bisa pakai, juga nggak pandai, jadi saya skip kotlinnya. Saya skip, saya lanjutkan dengan next, kemudian pilih standar. Nah, seperti biasa, mau yang serang atau yang gelap aja. Oke lah, gelap aja. Mungkin zamannya memang yang gelap. Tampilan gelap ya. Next. Nah, ini seperti biasa, ada SDK, SDK, SDK yang akan di download. Jangan Anda pikir SDK yang sudah di download di Windows, Anda copy ke Linux, itu nanti bisa jalan ya. Nggak, nggak sama. File-nya nggak sama. SDK-nya sama, tapi file-nya itu berbeda. Jadi, saya akan next. Nah, ditunggu proses download-nya. Nah, untuk emulator setting-nya, sepertinya ada KPM. Waduh, saya perlu menginstall KPM ini ya. Oke, nggak apa-apa. Ini sambil saya finish aja dulu. Nah, KPM bisa saya install dari terminal. Ya, mungkin agak lupa-lupa ingat. sudo apt-cap install, ya. QEMU, QEMU, KPM, seingat saya seperti ini. Tapi mungkin setelah download ini selesai ya. Nanti terganggu pula ya. Jadi, di Linux itu agak, ceritanya agak berbeda ya. Tapi saya coba lah ya. Nah, proses download sambil berjalan, saya harus update-nya install, QEMU, KPM, enter. Nanti akan diminta password user daripada Linux ini. Dimasukkan ya. Terasa kita masukkan password memang nggak kelihatan. Enter. Kalau password-nya benar, itu proses instalasinya berjalan. QEMU-nya berjalan. Nah, gitu ya. Nah, katanya sudah ditemukan. Sudah ditemukan. Mau di-continue atau nggak? Nah, kalau di-continue, tekan Yes. Continue ya. Nah, sambil proses jalan, install, mudah-mudahan bandwidth saya bisa narik ya. Sambil install, sambil video meeting, sambil download juga ya. Fitur-fitur Android Studio. Oke, kita tunggu nanti. Terima kasih. Oke, instalasi KPM-nya selesai. KPM-nya apa ya? KPM-nya adalah virtual device-nya Linux. Jadi, KPM-nya adalah Qemulator. KPM adalah virtual machine-nya di Linux. Nah, di sini mungkin dia pengertiannya adalah interface-nya Linux. Yaitu KDE. Interface-nya Linux. Jadi, install, sudo apt.g install, QEMU, KPM. Sudo adalah untuk permintaan akses admin. H akses penuh dari komputer ini, otoritas dari komputer ini, itu artinya sudo meminta akses, yaitu user saya ini ya. Nah, kemudian HP 3 install, QEMU, KPM. Oke, jadi setelah install, harus dikasih aksesnya. Jadi, cara aksesnya, kalau saya tidak salah, sudo chown, sudo chown, dev, slash dev, slash, harus ada nama usernya, slash dev, slash dev, slash KPM. Dev artinya device. Device. Device virtual machine, kalau saya tidak salah, harus kasih hakses seperti ini. Tidak ada error ya, berarti mudah-mudahan sudah sukses. Nah, sampai di sini, terminal ini saya boleh exit. Saya boleh exit. Nah, download komponennya kebetulan sudah siap. Unread SDK up to date. Oke, finish. Oke, nah seperti biasa ya, new project dulu. Oke, ditunggu. New project. Nah, saya pinjam dulu basic activity. Katakanlah nanti saya akan meminjam aplikasi yang kemarin, seperti membuat luas segitiga. Contoh ya, buat luas segitiga. Luas segitiga. Nah, tetap saya simpan dulu sementara ke folder ini. Jadi, di Linux dan Apple tidak ada folder drag D, drag C, tidak ada seperti itu. Langsung lihat, slash ya. Langsung slash, home, nama user, Android Studio Project. Boleh lah. Di sini boleh. Ini nama projectnya otomatis. Nah, saya milih Java karena saya tidak paham poplin juga. Jadi, saya pakai Java. Oke, mau menggunakan legasi Android library yang lama, ya silakan. Kalau tidak tahu, ya tidak apa-apa. Nah, mini-book SDK-nya sekarang adalah Android 5 ya. Lollipop. Oke, tidak apa-apa. Saya ikuti saja. Finish. Seperti biasa, begitu kita new project, nanti beberapa file dibinta download lagi. Jadi, seperti itulah Android Studio ya. Nah, jadi ada yang nanti punya pengalaman dengan flutter, ya silakan share ke kita-kita juga ya. Jadi, siap. Seperti biasa. Oke. Nah, Android Studio di Linux, setahu saya, dia IDE-nya lebih ringan dari di Windows, di komputer yang sama. Nah, jadi IDE-nya itu lebih ringan di Linux dibanding dengan di Windows. Itu setahu saya. Nah, tetapi tidak demikian dengan emulatornya. Ini sambil ini ya, sambil download scanning file, indexing, gradle, sambil menunggu itu ya. Nah, sementara kalau emulatornya itu lebih cepat di Windows daripada di Linux. Kenapa? Karena Windows itu bekerja dengan driver grafik card bawaan pabrik. Jadi, kalau grafik card Anda Nvidia atau AMD atau Intel Iris, Windows itu langsung sudah punya software driver-nya yang dari bawaan Intel atau dari bawaan Nvidia atau yang dari bawaan AMD yang sudah langsung terintegrasi ke Windows Store gitu. Nah, dari sehingga kerjanya grafik card Anda itu paling mendekati optimalnya. Kan seperti itu ya. Karena dia bekerja dengan driver bawaan sender si AMD atau Nvidia atau Intel gitu ya. Sementara kalau di Linux itu driver grafik card-nya itu adalah driver universal mengerti maksudnya. Driver generik. Istilahnya seperti itu. Driver generik ya. Jadi, dia menggunakan satu driver grafik secara universal untuk semua grafik card. Jadi, otomatis dia driver-nya tidak spesifik ke hardware tertentu. Jadi, akibatnya si Linux itu pasti punya pertambahan untuk compatibility apabila sambil proses menampilkan dan proses grafik itu apabila ada perbedaan grafik card itu pasti ada pemopraman if-if-if-nya gitu ya. Nah, jadi sehingga itulah yang menyebabkan driver universal atau driver generik itu lebih lambat dari driver vendor bawaan hardware ya. Ini sekilas mengenai pengetahuan hardware terutama di grafik card. Jadi, sehingga emulator di Android emulator Android itu kalau di Linux itu pasti lebih lambat dibandingkan Anda jalankan di Windows. Itu sudah pasti. Nah, kemarin pada saat buat emulator di Windows yang minggu lalu itu kan ada pilihan automatik software dan hardware pada saat pilih hardware accelerator kalau saya tidak salah atau grafik atau GPU itu ada tiga pilihan automatic atau software atau hardware. Nah, kalau automatic itu artinya dia akan memilih sendiri mana yang paling apa namanya paling kompatibel gitu ya. Nah, kalau hardware itu berarti dia bekerja dengan driver grafik card vendor bawaan vendor kalau software itu berarti dia bekerja dengan driver grafik card generik biasanya seperti itu ya. Ini mungkin mudah-mudahan sebentar lagi build gradle-nya siap ya. Jadi, untuk proyek pertama di Android Studio seperti biasa seperti inilah dia ya. kalau Anda pakai Visual Studio misalnya yang versi terbaru memang sudah bisa mengembangkan aplikasi Android itu installnya ribet di awal habis itu jalan sampai habis gitu ya jadi tidak perlu install satu install dua install tiga seperti tadi ya download, copy, ekstrak ada beberapa SDK di-download baru bisa masuk ke Android Studio baru new project download lagi gradle build lagi gradle sync lagi gitu ya jadi kalau yang Visual Studio mereka berdua itu sudah langsung ribetnya di awal habis itu sekali jalan menunggu sampai siap ya next, 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 next di awal habis itu tunggu sampai siap nah, tapi tidak demikian dengan Android Studio ya harap malam tiga kali install ini ya pertama download install atau ekstrak yang kedua masuk buat new project ketika new project yang keluar inilah gradle download gradle download dan lain-lain tunggu-tunggulah ini nah, ya ditunggu yang ketiga nanti adalah download untuk emulatornya kita tunggu ya waktu kita tinggal 10 menit ya ternyata nanti-nanti ada jeda sekitar 5 menit setelah end meeting ya ada jeda sekitar 5 menit itu nanti untuk mendownload recording-nya jadi harap ditunggu saya harus menunggu recording-nya ditownload sampai selesai ya, nanti file recording nanti saya share kembali ke Moodle ya kalau bisa saya share kembali nah, disini masih 3 menit ya kita tunggu nah, jadi memang memang ya selama dalam 2 minggu ini ya dari sejak kita bersama ke Limiting memang beberapa kawan ada chat saya dengan kendala di Android Studio-nya ada beberapa yang memang kendalanya sama seperti saya di Windows ya selalu masalah di apa namanya Android emulatornya ya apa namanya kemarin itu HAXM itu ya HAXM begitu juga dengan kawan-kawan yang pakai AMD namanya juga berbeda bermasalah di situ juga nah, tetapi beberapa kawan sukses setelah menambahkan fitur Hyper Virtual Machine-nya ya kebetulan di komputer saya dan kawan-kawan yang kemarin gagal kemarin memang tidak ada fitur Hyper Virtual Hyper Virtual 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 Technology ya oke, jadi disitu kita nggak ada jadi pas bermasalah di HAXM-nya bahkan setelah saya download HAXM dan di tolkung ternyata masih tidak bisa juga ya, jadi masalah di hardware Android Studio yang baru memang meminta spesifikasi yang seperti itu ya terutama bagi kita yang menggunakan OS yang bekerja dengan driver graphic card yang bawaan vendor nah, Linux tidak menggunakan driver graphic card bawaan vendor jadi emulator-nya jalan tapi lebih lambat oke, jadi ini tampilannya mungkin sambil scanning index dan download oke start successfully katanya nah, buka app-nya buka app jadi nanti resource ada folder resource ada folder java jadi folder java itu adalah code java-nya coba kita buka ini dia main activity jadi folder resource itu nanti adalah folder tampilan layout-nya XML-nya jadi kalau untuk tampilan XML-nya ya sama nggak jauh berbeda dengan yang kita demokan dengan Eclipse kemarin jadi kita buka double-click ya, activity main XML nah, loading-nya yang pertama kali lebih lama memang ini nggak usah oke, waktu kita jangan terkejut kalau tiba-tiba hilang ya karena waktu kita akan habis oke, jadi activity-nya belum bisa dibuka jadi saya coba buka java-nya dulu java-nya bisa langsung dibuka ya dan tampilannya persis sama ya tampilannya persis sama seperti ini nah, beberapa aktor mungkin boleh ditambahkan seperti yang saya kasih tahu kemarin di Eclipse ya jadi import android.view.view.start jadi view kecil sekali view besar sekali untuk konten komponen perangkat lunak seperti text-view, edit text, button, dan lain-lain terus untuk listener-nya atau event-nya seperti set on click listener itu nanti importnya android.widget atau saya terbalik seperti ini terbalik android.widget inilah yang komponennya android.view.view inilah yang merupakan apa namanya merupakan listener-nya oke sampai kita tunggu activity-nya oke masih belum selesai oke itu dia tampilannya oke masih belum siap sampai di tampilan ini mungkin saya akan ke APD dulu sebelum decoding saya akan ke APD dulu ya tool android virtual device create virtual device seperti biasa saya create yang 51 aja oke kemudian next oke nah ini harus download lagi nah jadi kalau terputus nanti tunggu saya download lollipop-nya selesai oh ini ada marshmallow ya langsung ya gak perlu download ya boleh lah saya pilih marshmallow aja oke android 6 kemudian next ya oh tapi disini gak bisa next gak bisa next udah lah saya pakai lollipop aja gak apa-apa download set ya kalau mau dibaca silahkan next nah download lagi ya nah jadi sebentar lagi meeting kita akan terputus saya akan menunggu download rekaman kita sampai siap dan menunggu ini siap lalu saya buka meeting yang baru lagi ya oke nah sampai disini saya mungkin stop share dan stop recording dann o ya tidak oke açık Terima kasih.